Sementara itu pemirsa, tiga pembobol mesin ATM di wilayah DKI Jakarta diringkus Satreskrim Polda Metro Jaya. Dalam sehari para tersangka bisa menggondol uang hingga 10 juta rupiah. Menggunakan modus operandi mencongkil ATM dengan perkakas, tiga pembobol mesin ATM di wilayah hukum DKI Jakarta berhasil dibekuk oleh tim Satuan Resarse Kriminal Polda Metro Jaya. Tiga pelaku berbagi peran sebagai eksekutor, pengawas, dan pengendara mobil. Ketiganya mengaku baru membobol satu mesin ATM. Namun dari laporan yang diterima, ada sembilan mesin ATM di empat lokasi berbeda di kawasan Cakung, Koja, dan Pulau Gebang yang kehilangan uang jutaan rupiah. Dari tindakan kriminalnya, pelaku meraup uang hingga 10 juta rupiah hanya dalam waktu satu hari. Yang bertugas untuk sebagai eksekutornya, dialah yang memang mengganjal ATM tersebut untuk bisa mengambil uang atau mengeluarkan uang. Sistemnya adalah dengan cara dia mengacaukan sistem daripada ATM tersebut dengan sebila obing. Dia ganjal untuk merusak sistem yang ada. Para tersangka diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara.